Benarkan ada 69 pegawai Kemenkeu terlibat pencucian uang, PPATK nilainya sangat signifikan. JAKARTA, KOMPAS.com, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Membenarkan Pernyataan Menteri Koordinator Didang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD Soal Adanya 69 pegawai Kementerian Keuangan Kemenkeu yang diduga melakukan pencucian uang, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana mengatakan Jumlah uang yang dimiliki oknum pegawai Kemenkeu itu bernilai luar biasa, iya, nilai sangat signifikan. Kata Ivan kepada Kompas.com, Rabu 8 Maret 2023 pagi, kendati demikian. Ivan tidak dapat menyampaikan secara lebih terperinci jumlah harta yang diduga dimiliki oleh oknum pegawai Kemenkeu tersebut. Tidak bisa saya sampaikan ya, kata Kepala PPATK itu. Baca juga Mahfud sebut laporkan 69 pegawai Kemenkeu ke Sri Mulyani diduga lakukan pencucian uang terkait hal ini. Mahfud MD telah mengirimkan laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kemenkeu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mahfud, yang juga berstatus sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU. Mengirimkan laporan tersebut berdasarkan data yang diperolehnya dari PPATK, saya kirim lagi ke Bu Sri Mulyani. Ada 69 pegawai Kemenkeu yang sudah dilaporkan oleh PPATK diduga melakukan pencucian uang. Sebanyak 69 orang dilaporkan oleh PPATK Kementeri Keuangan pada bulan September 2019. Ujar Mahfud dalam acara bersama Kompas Gramedia di Menara Kompas, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selasa 7 Maret 2023. Oh iya, nanti saya periksa. Kata Mahfud menirukan omongan Sri Mulyani merespons laporan tersebut. Baca juga modus lama muka baru pegawai pajak Kongkali Kong dengan pengempelang pajak berdasarkan hasil analisis sementara. Para pegawai Kemenkeu itu melakukan transaksi dalam jumlah kecil. Tetapi berulang kali transaksinya kecil. Kecillah, RP 10 juta, 15 juta. Tetapi bisa 50 kali. Ujar Mahfud MD, kemudian Mahfud mengungkapkan bahwa Sri Mulyani berkomitmen akan menindak para pegawainya itu apabila terbukti melakukan pencucian uang. Nah ini kebetulan. Mumpung ibu lagi nangani itu, saya kasih. Katanya, terkini. Publik dihebohkan dengan nama Rafael Aluntri Sambodo, seorang pejabat Eseloni. Diditjen pajak yang memiliki harta kekayaan sebesar RP 56, 1 miliar. Kekayaannya disorot setelah anaknya, Mario, dan Didi duga melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Baca juga cleaning service, hingga pedagang batu cincin, jadi tumbal pegawai pajak samarkan harta kasus kekayaan tak wajar Rafael Aluntri Sambodo disebut. Sebut bakal menyeret nama. Nama pegawai pajak lain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK juga telah memeriksa satu pegawai didjen pajak yang akan diminta klarifikasi terkait harta, kekayaannya. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pemeriksaan terhadap pegawai pajak ini dilakukan untuk melihat bagaimana pola geng di lingkungan didjen pajak. Menurutnya, Rafael Aluntri Sambodo memang memiliki banyak teman di lingkungan didjen pajak. KPK kemudian mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok tersebut dalam menyamarkan kekayaan mereka. Jenis mobil apakah yang menggunakan dua mesin penggerak dengan bensin dan motor listrik? Dapatkan total hadiah RP 5. 0. 0. Untuk 10 orang beruntung dengan mengikuti kuis otomotif berikut ini, berikut ini, yang merupakan kelebihan dari kendaraan listrik. Kecuali, apa nama bahan bakar dari Pertamina Bear? Oktan 92 Pada tahun berapakah Robert Anderson mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik? Apakah kepanjangan EV yang biasa digunakan dalam mobil listrik? E. Mail isi data dirimu untuk keperluan pendataan dan pengiriman hadiah yakno handphone nama lengkap Provinsi Domisili Kota atau Kabupaten Domisili Tahun Lahir. Apakah Anda sudah terlindungi dengan asuransi jenis perlindungan apa yang Anda butuhkan? Terima kasih atas partisipasinya.